Oke, gue akan coba kasih tau nama-nama akunnya adalah Selamat datang di TopScore, mau cari sepatu apa? Oke, Assalamualaikum Wr Wb Ini adalah video gue di tahun 2019 yang pertama Nah, ini akan jadi video yang Lu nikmati di tahun 2019 kan Biasanya kalau baru awal tahun tuh Harapan kita lagi tinggi-tingginya Rencana lagi bagus-bagusnya Yang mudah-mudahan semua yang kita rencanakan konsisten ya Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang sesuatu yang sangat penting Sesuatu yang mungkin adalah Apa ya? Menjadi kekhawatiran bagi kita semua Para pengguna internet Apalagi yang menggunakan internet sebagai platform untuk belanja online Nah, gue menemukan fakta Ternyata ada beberapa faktor yang bisa membuat kita Membedakan mana penjual yang terpercaya dan mana penjual yang tidak Dan gue akan membeberkan secara terang-terangan Bagaimana cara membedakan antara penjual yang trastit atau yang terpercaya Dan penjual yang penipu Nah, sebelumnya gue informasikan dulu bahwa Tidak ada ruang bagi penipu di dunia ini Mereka pasti disiksa di neraka Nggak, nggak, gue bercanda itu urusan surga neraka Urusan yang maha esal ya Urusan yang di atas bukan urusan gue Tapi kiranya dia adalah orang yang memang merugikan kita Dan dia bisa menikmati uang-uang yang kita cari dengan susah payah Dan makanya bener-bener video ini bisa lo share ke teman-teman lo Apalagi kalau lo tau bahwa teman lo itu Kalau pengen pernah kena kayak begini Atau lo pernah kena kayak begini Sehingga teman-teman lo nggak akan kena seperti ini ketika lo share video ini Yang pertama adalah Dia menggunakan foto orang lain di Instagramnya Nah, foto orang lain di Instagramnya Sebenernya banyak banget Tops Para penjual sepatu yang menggunakan foto orang lain di Instagramnya Tapi kali ini Yang gue maksudkan adalah Dia menggabungkan semua foto dari berbagai Instagram Bahkan testimoni juga dari foto-foto Instagram Semisal, lo bisa membedakan sebenernya Tops Bahwa ketika toko tersebut Memang adalah toko yang tercaya Biasanya cara fotonya itu nggak beda-beda amat Misalkan, tadinya menggunakan dus Di foto berikutnya Dia foto di atas genteng misalkan Di foto berikutnya Dia foto di atas aspal atau apa segala macam Dengan variasi yang berbeda-beda Dengan angle yang beda-beda Ada dua faktor Entah dia penipu Atau yang kedua Dia seorang plagiat Atau orang yang biasa ngambil foto-foto Topscore Atau foto-foto Instagram toko online lain Nah ini deh Kalau ada faktor yang pertama ini Lo harus waspada Ingat ya Waspada Waspada doang Bukan berarti dia fix penipu Oke Pertama ini waspada Nah yang kedua Yang unik adalah Dia Lock commentnya Jadi gue melihat nih Karakteristik toko-toko penipu ini Kalau gue lihat Itu foto-fotonya yang likes juga banyak Bahkan ribuan Followersnya pun 20 ribu Dan celakanya Dia di follow oleh salah satu atlet yang Cukup ternama di Indonesia Dan menurut gue Artinya Secara atensi Atau secara perhatian Orang-orang besar Terhadap toko tersebut Tapi Gampangnya Kalau lo perhatikan Kalau lo coba deh Setiap lo pengen beli sepatu Coba lo pengen Lo komen aja dulu tes Kalau komennya dibuka Oke Artinya dia terbuka untuk Terbuka untuk saran Terbuka untuk pertanyaan Terbuka untuk komplain Tapi kalau misalnya Komennya udah di-lock Waspada yang kedua Oke Waspada yang kedua Ada juga Sorry Sejauh gue Berselancar di dunia Instagram Tidak pernah ada sih Toko online Yang terpercaya Tapi dia nge-lock komennya Urusan komen yang di-lock ini Juga kok berlaku Bagi sepatu Yang mengaku jual ori Padahal KW Ada di video Nanti lo bisa lihat Di sebelah kiri atas gue Nah Yang berikutnya Itu tadi kan yang pertama Yang kedua udah Lo harus waspada Nah yang kedua ini Udah penting banget Maksudnya kalau udah sampai Di-lock komennya Lo harus waspada Yang ketiga Nah yang ketiga Coba deh Kalau misalkan Lo pengen bertransaksi dengan dia Lo chat aja Gak apa-apa Lo chat aja Tapi Kalau dia nanya Instagram lo Ya Dia nanya Instagram lo Di format order Fix Itu penipu Kenapa Kenapa Lo nanya ke gue Kenapa Kenapa Oke tenang Gue jawab Pertama Apa alasannya dia Nanya akun Instagram lo Kalau lo cewek sih Ya admin gue juga Beberapa kali sering kayak gitu Nanya Instagram Kalau cewek keliatan cakep Di Whatsapp Tapi kalau misalkan lo cowok gitu Kumisan kayak gue gitu Berewokan Apa gunanya dia nanya Instagram gue Apa sih gunanya Betul Untuk di Blog Jadi Pada saat lo transfer Langsung Instagram lo di blog Dan Jangan harap lo bisa complain Jangan harap lo bisa ngapain Karena lo udah di blog Lo gak bisa ngapa-ngapain lagi Tops Nah Ya Itu ya Jelas ya Nah Tops Tapi kalau untuk urusan Orang yang nanya Instagram Itu Bisa banget Seller terpercaya juga Tapi memang biasanya Memang ada persyaratan-persyaratan khususus Yang membuat Kenapa dia menjadi Nanya IG-nya Misalkan Lo mau minjem kamera Dia nanya IG Mau minjem Drone Atau mau ngapain Biasanya sih Mau sewa sih Mau sewa sesuatu Biasanya dia nanya IG Karena dia pengen tau Lo secara mendalam Tapi kalau lo ingin bertransaksi Dan dia udah mulai nanya IG Coba lo agak waspada aja Nah ini Semoga bisa membantu lo Nah itu waspada ketiga Jadi kalau udah tiga itu Tiga itu Bener-bener terjadi Nah lo Tinggalin aja Yang keempat Ya Yang keempat Adalah harga yang tidak masuk akal Tolong digaris bawahi lagi Beberapa orang Yang Nanya ke gue Ke akun personal gue At Imam Cross Boleh di follow ya Nah Dia nanya sama gue Mas Kok sepatu Tiempo Harganya sekian ratus ribu Di bawah tiga ratus ribu Dan gue bilang Ya gue gak mungkin Ngejelek-jelekin toko tersebut Tapi gue bilang Bahwa tolong waspada Sama toko kayak gitu Karena dimana lagi Lo bisa menemukan Tiempo Harga dua ratus ribu Naiki clearance lima puluh persen pun Tiempo bisa Dua ratus ribu Tiga ratus ribu Tapi size nya Empat lima empat enam Nah itu kapan lo temukan ya Itu jarang-jarang Karena Tiempo Biasanya langsung habis di pasang Itu yang keempat Nah yang paling terakhir Yang paling penting Buat lo semua perhatikan Dan ini sangat valid Dan ilmiah Lo bisa langsung kunjungi www.credible.co.id Setelah lo mengunjungi www.credible.id Lo masukkan nomor rekening Yang akan lo transfer Kalau dia trusted Nanti akan ada Reportnya seperti ini Dan kalau dia tidak trusted Nanti akan ada reportnya seperti ini Nah kebandingan kan ya Rekening top score Sama rekening yang penipu itu tadi Nah kalau yang penipu Harus akan ada tulisan waspada Akun ini pernah dilaporkan Beberapa kali oleh Pengguna credible.co.id Nah kalau top score Ya Alhamdulillah sejauh ini Belum ada report apa-apa Dan gak akan Orang kita gak nipu kok Nah itu aja tops Yang akan gue sampaikan ke perlu Tapi mungkin lo bertanya sama gue ya Kenapa? Kenapa gak dikasih tau? Kenapa gak dikasih tau? Mana akunnya? Mana akunnya? Oke gue akan coba kasih tau Nama-nama akunnya adalah Sorry gue gak bisa kasih tau Kenapa? Karena sangat mudah bagi mereka Para penipu Untuk mengganti namanya Hari ini nama akun Instagram gue Top score sport Besok gue tulis Top score aja Top score oke Jadi kalau gue bilang akunnya Lo nandain dia Dia bisa dengan mudah ganti nama Jadi lo tinggal ingatkan Dari poin 1 sampai 5 tadi Hal-hal mana Yang membuat Membedakan mana seller terpercaya Dan mana seller yang penipu Oke itu aja Terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa komen Dan jangan lupa share Boleh kalau lo share ini Siapa tau lo bisa membantu Teman-teman lo Untuk tidak tertipu Daya oleh manusia-manusia Yang tidak bertanggung jawab Seperti ini Itu aja tops Dari gue Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax